Halo semuanya balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamer semuanya Oke jadi di video kali ini kita akan ngebahas Sorry bentar Oh sepertinya ah gini aja ya Oke jadi di video kali ini kita akan ngebahas soal ya kalian tau sendiri ya kita bahas genta lagi temen-temen banyak dari teman teman-teman Bang Bang bikinin item dead aku enggak ngerti maksud dari kalian itu itemnya apa dulu jadi eh mungkin dari maksud kalian itu mungkin dari sini teman-teman ya Jadi kita bakal bahas item date yang ada di GT jadi eh dari data dengk ya Jadi masuk ke data-data gitu loh Oke item date item date Nah kalau kalian misalnya item detail yang enggak ada aku ajarin kalian teman-teman ya kalau misalnya kalian enggak ada item date misalnya kalian ekstrak gitu kan enggak ada item date ini caranya adalah gampang banget kalian hanya ketik ini aja teman-teman ya klik tombol start ya Windows ya Windows terus ke plus R terus kalian enterin aja teman-teman Nah kalau udah enterin nanti kan masuk kayak gini ini nah disini kan ada com rse growtopia gitu ya kalian enggak usah ke situ tapi ke lokal ya APP ke lokal gitu terus ambil ke growtopia nah disini ada save data tapi enggak usah kalian ambil save datanya kalian ke cek aja nah ini ini nanti item datanya lu pindah teman-teman pindahin aja ke sini gitu nah disini kan ada sesenya dua ini ya tuh sama sesenya jadi tinggal kalian pindahin aja ke sini dan ini versi terbarunya nanti ya jadi kayak gini nih caranya ya aku pindahin nah kayak gini terus respect aja oke eh ini bentar-bentar kalau biar dia nggak update ya teman-teman ya biar dia nggak update jadi kita pindahin juga player atribut juga di iniin nah kalau yang ini enggak butuh sih sebenarnya di sini game kita lihat-lihat dulu apa yang dibutuhkan apa yang enggak gitu nah kalau udah kayak gini udah teman-teman kalian bisa buka sesuatu gitu di sini kayak nggak ada apa-apa sih enggak ada sih yang kayak soalnya kalau dilihat cuman kayak lock doang gitu ya cuman lock doang tapi aku mencari ini sih sebenarnya dah Nah kalau udah kayak gini temen-temen ya tinggal buka aja Genta nya kalau udah buka Genta udah nah banyak gila temen-temen juga masalah dengan Bang ini kenapa kok bisa ini nggak bisa masuk ya caranya adalah kalian eh pertama ya aku udah ajarin kalian di video sebelumnya itu kalau kalian mau buka Genta yang terbaru ini kalian harus run as dulu yang si HTTPS ya biar kalian nggak aircon kejadiannya kayak gini nih aku masuk ke ini deh nih aku kasih tau ya Nah biar kalian nggak nge-stack kayak gini temen-temen aku justru nge-stack kayak gini aku masih bingung nyariinnya kayak gimana nanti aku bikin videonya kalau misalnya udah ketemu masalahnya yang kayak gini teman-teman ya karena banyak dari teman-teman pasti juga ngalamin kayak gini ini gitu Oke kita lanjut ke proxy-nya lagi teman-teman Nah kalau udah di proxy-nya ini biar nggak nge-stack kalian harus klik ketik satu ya nih ketik satu terus enter kalau udah ketik satu enter terus tunggu beberapa saat Nah kalau udah kayak gini kalian langsung aja ke sini ke Genta X-nya terus ke run nah Hai kalau udah kayak gini langsung enter teman-teman Nah kalau udah enter kayak gini kalian tinggal klik clear terus eh auto import ya nih auto import tunggu Nah kalau udah ini kalian klik inject terus kalian buka ini terus tunggu beberapa saat buka ini ya langsung buka gt-nya kalau udah kayak gitu nah nanti secara eh sudah kayak gini kalian tinggal klik start aja teman-teman Nah klik startnya sekali kali aja ya jangan sampai klik dua kali atau tiga kali karena dia kalau misalnya kalian klik 23 itu langsung hilang menunya dan kalian nggak bisa login lagi Nah kalau udah kayak gini dia bakal masuk nah kayak gini inilah yang gua maksud eh dari teman-teman tuh ini dia lagi main tenda tuh dia main teman-teman ya tapi di sini enggak main tim aku nggak ngerti apa cuman yang itu doang main ten atau nggak ngerti juga aku nah ini kalau misalnya kalian nggak butuh-butuh amat ya tinggal minimesin aja sepertinya kalau dari laptop ya banyak dari teman-teman juga nanyain Bang kalau laptop gimana bencana bencana masang gentanya Bang gampang kalian tinggal yang pastiin kalian udah masuk ke diskonya porkuy eh sorry porkuy lagi gentak ya kalau udah masuk ke gentak ini kalian tinggal download aja sih sebenarnya di gentak premium ini nah di gentak premium kalian bisa ini tuh kan banyak yang aircon gitu nah disini teman-teman ya kalian tinggal download aja salah satunya nanti kalian ekstrak gitu Nah di sini kalian tinggal ekstrak aja ya tinggal ekstrak aja udah selesai gitu dan kita bakal review lagi ada fitur baru ya di di update yang terbarunya Bang Genta yang ini ya yang versi beta 24 nya ini versi terbarunya sama yang bawahnya ini nih yang bawahnya ini ya selisih cuma satu satu detik aja eh satu menit doang update-nya dia kayak gini nih nah dia udah nambahin satu lagi fitur yang dimana kalian bisa lihat developer mode ini aku enggak tahu buat apa developer mode tapi eh lebih ke identik kayak gimana ya kalau developer mode nih Nah tuh maintain nggak apa-apa ya maintain ya teman-teman yang nikmatin aja fiturnya ya kalau mainnya nah kelemahannya di si Genta ini kemah tadi aku login sempet login mau rencananya mau auto gitu kan Nah kalau kalian udah di net proxy ini aku nggak ngerti kenapa di sini dia di sini dia nggak mau temen-temen nih aku isiin ini ya eh ya aku isiin akun yang kecil aku dulu ya eh sorry Nah tuh kan kayak gitu nih bakal kayak gini dia Hai nah aku juga bingung ini kenapa kayak gini gitu tuh aku bingung juga kenapa dia bisa kayak gitu Nah kalau udah kayak gini AC ini aku juga bingung teman-teman di sini dia tuh banyak banget fitur yang aku pengen pengen tahu juga cuman aku beberapa juga enggak bisa tahu nih kayak gini gitu kan ada bug lagi gitu kalau udah kalian pakai enek proxy gitu kadang juga enggak pakai enek prosi juga sering ngebak hai 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 ya mungkin Hai ini doang sih sebenarnya Hai ya cuman sampai disini doang sih kalau ini yang lain-lainnya belum ada fitur baru Nah kalau item db tadi ya kalau kalian misalnya mau cari nih bakal ada gitu kalau kalian enggak punya ini item nah aku jelasin sedikit ya Jadi kalau kalian enggak punya item ini misalnya aku aku pindahin ya aku pindahin teman-teman ya kalau misalnya teman-teman enggak ada ini nah ini aku anggap pindahin aja ya oke nah ini kan ada nih masih ya karena kan eh masih ngelot yang lama Hai nah oke di sini nggak ada ya kita silangin kita silangin dulu juga yang ininya Oke kita run as lagi si Gentanya apakah dia hilang atau dia masih nge-save saya setahu gua kalau misalnya dia diilangin item datanya itu bisa enggak ke-detect nah ya kalau item datanya enggak ada dia bakal tulisannya kayak gini item data not fun fun make sure your place item data nih ya jadi bakal tulisannya kayak gini kalau kalian enggak punya item data kalau misalnya udah punya ya tinggal pindahin aja ke si di Gentanya dengan cara ya kalian pindahin aja sih ininya ke sini balik lagi ke sini Nah tuh udah selesai masalah kalian udah terpecahkan cara dapetin ini gimana caranya ya kalian tinggal tombol start terus ketik aja run disini nanti keluar nih yang ini nah kalian tinggal ketik aja eh ini ya apa nih anak tanda tandanya ya pokoknya apk app data nanti dia keluar kayak gini nah kalau udah kayak gini kan ada folder gitu karena kalian klik aja app data terus ke lokal nanti di sini bakal ada growtopia nah growtopia nya ini kalian tinggal klik masuk ke cek terus langsung item datanya kalian pindahin ke sini ya Oke teman-teman mungkin sampai di sini dulu tutorial aku tentang Gentahex dan buat kalian yang misalnya mau pakai bot apa udah terlanjur dengan menggunakan si proxy tadi terus mau balik lagi normal nggak bisa itu nanti aku bakal bikinin videonya karena masalah itu belum gua pecahin dulu teman-temannya belum terpecahkan karena banyak dari teman-teman juga Bang eh aku aircon Bang Bang aku ini nih Nah kalau aircon itu kalian tergantung koneksinya juga teman-teman kalau koneksi kalian enggak support ya dia bakal aircon gitu intinya ya itu aja sih ya sampai disini aja dulu ya video aku ya Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir di video ini dan thank you buat kalian yang udah ngempet-ngempetin komentar di discord aku ya yang ini jadi udah banyak banget bahas-bahas nih nah nih ada yang nanyain Bang gimana cara masang Gentahex di laptop ya gitu caranya ya tinggal ekstrak aja kalau udah download udah di ekstrak aja tinggal yang ininya nah nanti ada dua folder ya kalian tinggal klik aja mau pakai yang mana gitu nih ya tuh ya jadi bakal ini ini banyak banget yang ngemis ya sebenarnya enggak ada ini Oh ya enggak ada istilahnya enggak enggak bisa gua bagiin linknya gitu kalian minta link 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 mana link enggak ada ya teman-teman ya oke udah cuman itu aja sih yang intinya dan juga ini ada yang tanyain GL pakai akun utama aman enggak sih ya aman aman enggak aman ya karena kan dia pakai cheat gitu kan ya enggak aman juga sebenarnya bro ya kita teman-teman ya sebenarnya semua sejenis cheat apapun yang merugikan developer itu rata-rata ya eh enggak aman 100% enggak aman karena walaupun se-sebagus apapun itu cheat ya tetap kena band gitu sebagus apapun cheat itu tetap kena band karena sistem yang udah kalau misalnya ketahuan cheat Oh ini player kecil udah langsung di band gitu ya udah itu aja sih yang gua sampein thank you bacanya udah nonton aku dari awal sampai akhir dan next kita bakal bahas lagi video berikutnya dan kalian comment aja kalau kalian mau bahas apalagi selanjutnya Oke see you the next time kita di video berikutnya bye bye